Masjid Sultan Basharudin yang terletak di Pantai Labu, Sumatera Utara merupakan saksi sejarah di zaman kolonial. Masjid yang dibangun pada era keemasan Kesultanan Serdang tahun 1845 ini dibalu dengan warna kuning dan hijau khas Melayu. Selain itu, beberapa peninggalan bersejarah masih tersimpan dengan segudang cerita masa lalu. Allah-u-akbar, 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 Allah-u-akbar. Pemirsa, inilah Masjid Sultan Basharudin yang berlokasi di desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Masjid ini dibangun sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1854 oleh salah seorang Sultan Serdang, Tuanku Basharudin Syaiful Alamsya. Di usianya yang sudah lebih dari satu setengah abad, masjid ini masih berdiri kokoh dan beberapa ornamen aslinya pun masih utuh dan dipakai hingga kini. Damuri, warga Pantai Labu yang juga merupakan salah seorang pengurus masjid mengaku, masjid ini merupakan salah satu cagar budaya yang masih tetap lestari dan ramai dikunjungi masyarakat sekitar untuk beribadah. Masyarakat di Rantau Panjang memanfaatkan masjid untuk sholat dan bersilaturahmi. Jadi kalau nunggu sejak cerita ini dari cerita ke cerita, dulu masuk Belanda, sempat masjid ini jadi markas sebentar. Tapi direbut, ngulang ya. Sudah itu yang saya tahu sini, ringkas ini cerita sikit. Masuk Jepang, Belanda pun berangkat. Pasar belakang pasar itu lah dijadikannya parit. Hairum Rijal, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Deli Serdang menceritakan, masjid yang berusia 16 dekade ini juga menjadi salah satu warisan budaya Kesultanan Serdang yang patut dijaga kelestariannya. Arsitektur bangunannya bernuansa Melayu. Sentuhan Eropa juga tampak dari konstruksi dinding bangunannya yang berbahan batu dan beton. Sedangkan atapnya bertingkat tiga yang dilapisi seng. Selain itu, peduk dan mimbar di masjid ini sudah ada sejak pertama kali masjid digunakan. Mimbar bercorak Melayu yang sudah berusia ratusan tahun ini, masih mampu berdiri kokoh dan digunakan setiap hari. Di mana masjid ini juga berdirinya dengan adanya keberadaan Sultan Serdang. Dan Sultan Basarudin ini juga adalah Sultan yang ketiga dari Kesultanan Serdang. Dan ini merupakan situs jagar budaya yang sangat penting kita lesarikan dan kewajiban kita pemerintah Kabupaten Serdang sesuai dengan misi-misi pembengenangan pemerintah Kabupaten Serdang. Zulfan, salah seorang jemaah masjid, merasa tenang tak kala beribadah di masjid bersejarah ini. Ketika sholat dan mengaji di masjid ini, Zulfan merasa seperti masuk ke dalam lorong waktu. Sebab, meskipun telah mengalami renovasi beberapa kali, masjid ini masih tetap menyimpan keasliannya hingga saat ini. Indonesia memiliki banyak masjid yang sudah ada sejak zaman kolonial terdahulu. Bahkan, beberapa masjid telah ada sejak zaman keemasan beberapa kerajaan Islam. Sudah selayaknya, generasi muda mengenal dan merawat rumah ibadah yang juga menjadi jagar budaya ini.